Jangan lupa like, komen, dan subscribe Tunggu Arismania Shafi Terima kasih Assalamualaikum Sobat Ternak Dimanapun Anda berada Salam 1 HOP Salam Ngarit Oke di video kali ini Nah ini kami akan membahas Untuk konsentrat nutri-nutrifat Nah ini Kami baru beli ya Untuk konsentrat nutri-fat Jadi setiap Satu sek ini Bebotnya 50 kg Nah ini kalau di tempat kami Atau di kandang kami ini Tiga minggu ya Untuk habisnya Nah seperti ini Sobat Ternak Nah ini merupakan kandungan Ini kandungan gizi Dari konsentrat nutri-fat ini Kandungan gizi Dan juga bahan-bahan Yang dibuat untuk Membuat konsentrat nutri-fat ini Seperti ini Nah ini yang Kemarin ada yang bertanya ya Untuk konsentrat nutri-fat BC133 dan 1334 Nah untuk yang tipenya itu Yang gimana Yang baiknya yang gimana Seperti itu untuk Pertanyaan dari Subscriber kami ya Oke sobat ternak Jadi untuk BC133 dan 134 Ada serinya ya Untuk konsentrat nutri-fat Nah itu Untuk penjelasannya itu Dari pihak nutri-fatnya Itu pernah bilang Kalau Seri BC133 Sama 1334 Untuk nutri-fatnya Menjelaskan bahwa Beda kandungan gizinya Nah kalau yang Serinya lebih tinggi Itu Apa namanya Kandungan gizinya Lebih banyak Nah seperti itu Untuk keterangan dari Pihak nutri-fatnya Namun kalau Menurut kami ya Ini untuk Pengalaman kami Antara 133 dan 134 Ini untuk Menurut pengalaman kami Sama saja Sama saja Untuk diberikan ke Sabi Jadi tidak Ada pengaruhnya Yang terpenting ini Ada konsentrat nutri-fat Seperti itu Nah seperti itu Untuk pertanyaan Dari subscriber Itu kalau 133 Sama 1334 Itu bagus yang mana Nah seperti itu Jadi untuk Penurut kami Atau pengalaman kami Itu sama saja Sama-sama Baiknya Seperti itu ya Teman-teman Ini adalah Campuran Bahan Komboran Nah untuk yang Di Perhatikan ya Ini kalau Mau memberikan Ke sabi Nah itu terkadang Di Nutrifiednya itu Kayak ada benang Kecil Kecil gitu ya Ya terkadang Ada gitu Jadi Kita Lihat dulu Kalau memang ada Benang kecil Kita ambil Kita buang Seperti itu ya Teman-teman Nah ini terkadang Itu ada Benang Kurang tahu Ini dari Pihak Nutrifiednya Mungkin bisa Ini ya Untuk menjelaskan Ini Terkadang itu ada Kayak benang Kecil Jadi Lebih baiknya Kita teliti Kalau memang Ada benang Kecil-kecil Segera kita buang Nah jadi Untuk Pemberian Untuk Nutrified ini Segini ya Ini Satu Piring Piring makan Ya ini Seperti ini Satu Piring makan Untuk Satu Ember Nah ini Seperti ini Untuk campurannya Satu Piring Seperti ini Sobat tenak Cara kami Untuk memberikan Konsentrat Ini Untuk Bahan Campuran Komporan Oke sobat tenak Itu tadi Untuk Penjelasan Atau Pembahasan Konsentrat Nutrified Semoga Bermanfaat Sampai jumpa Di video berikutnya Salam Maret Salam Satu Hobi Terima Terima kasih